Halo guys, welcome back to Dove Editing Tutorial Di kesempatan kali ini saya akan ngasih tau tutorial ke kalian Gimana caranya kita mengatasi HP Android kita ini Saat main game dia panas Gimana caranya agar HP kita saat main game tidak panas Ini berdasarkan pengalaman saya sendiri Disini saya bermain game yang bernama eFootball Biasanya di match 1 atau match 2 itu tidak masalah Tapi udah masuk ke match 3 dan seterusnya HP kita udah mulai terasa panas yang tidak mengenakan Gimana caranya kita mengatasi masalah tersebut Langsung aja kita masuk ke tutorialnya Disini saya punya beberapa cara yang caranya bisa kalian ikutin semua Atau kalian pilih berdasarkan kebutuhan kalian aja Untuk cara pertama yang bisa kalian lakukan adalah Kalian meng-setting dari game kalian tersebut Caranya adalah kalian silahkan masuk ke dalam aplikasi game kalian terlebih dahulu Saat ini saya sudah berada di dalam aplikasi game yang saya mainkan Yaitu aplikasi eFootball Caranya adalah kalian cukup klik di bagian ekstra seperti ini Kemudian kalian bisa langsung mencari settingan dari aplikasi game kalian Jika aplikasi game kalian berbeda dengan contoh disini Silahkan kalian sesuaikan aja yang penting arahnya sama Setelah itu langsung aja kalian masuk ke pengaturan game kalian seperti ini Dan langsung aja kalian cari settingan yang bernama grafis Kalau untuk eFootball disini ada 2 grafis yang bisa kalian ubah Yaitu grafis pemain dan grafis stadion Kalian coba langsung periksa aja seperti ini Biasanya untuk kalian yang HPnya cepet banget panas saat main game Itu kalian gak sadar kalau grafis game kalian adalah setelannya tinggi Sebelum saya ubah menjadi terendah Jadi silahkan kalian ubah menjadi punya saya seperti ini Yaitu terendah atau memprioritaskan main Kemudian setelah udah kalian klik Kalian klik kembali Kemudian kalian klik grafis stadion Disini juga ada pilihan mau tinggi, standar, atau terendah Kalian bisa langsung ubah aja ke terendah Agar saat kalian main game HP kalian gak cepet panas Jadi itu untuk tahap yang pertama yang kalian lakukan langsung di dalam game kalian Jika kalian sudah puas dengan cara pertama Kalian silahkan meninggalkan video ini Tapi saya masih punya beberapa cara lagi Jadi langsung aja kita lanjut ke cara yang kedua Untuk cara kedua yang perlu kalian lakukan untuk mengatasi masalah ini adalah Kalian bisa periksa fitur-fitur kalian Jangan dibiarkan aktif semua Sebagai contoh adalah jaringan seluler dan wifi Jika kalian saat ini sedang menggunakan wifi Silahkan kalian matikan kuota kalian dengan cara masuk ke kartu SIM dan jaringan seluler Kemudian kalian matikan data seluler Namun jika kalian menggunakan data Silahkan kalian langsung masuk ke wifi dan langsung kalian matikan wifi kalian seperti ini Lalu di luar dari kuota dan wifi Kalian juga bisa cek di bagian bluetooth Jika kalian tidak menggunakan bluetooth Silahkan kalian matikan bluetooth kalian seperti ini Selanjutnya kalian juga bisa cek di bagian yang namanya adalah hotspot portable Di sini jika kalian tidak sedang menghospot data ke teman-teman kalian atau ke orang yang kalian kenal Silahkan kalian matikan Karena ini memberatkan dari kinerja HP kalian Itu untuk cara yang kedua Cara kedua kita sudah beres Langsung aja kita lanjut ke cara yang ketiga Untuk cara ketiga yang perlu kalian lakukan untuk mengatasi masalah ini Silahkan kalian masuk ke dalam pengaturan untuk memastikan di bagian yang namanya adalah baterai seperti ini Kalian harus memastikan jika kalian sedang bermain game Mode hemat baterai tidak kalian aktifkan secara sengaja ataupun secara tidak sengaja Jadi lebih baik kalian periksa terlebih dahulu Kemudian kalian klik seperti ini dan ubah ke bagian seimbang Fungsinya adalah agar batas dari penggunaan HP kalian tidak dibatasi oleh HP kalian Karena menggunakan fitur hemat baterai Jadi itu untuk cara yang ketiga Dan untuk cara terakhir atau cara yang keempat adalah Kalian bisa langsung masuk ke playstore seperti ini Kemudian setelah udah kalian masuk ke dalam playstore Yang perlu kalian cari adalah aplikasi game kalian Seperti saya aplikasi gamenya adalah e-football Jadi langsung aja kita klik seperti ini Kemudian langsung aja kalian klik aplikasi game kalian Dan kalian cek apakah ada pembaruan dari aplikasi game kalian Karena aplikasi game saya sudah saya update Yaitu terakhir di update 17 Oktober tahun 2024 Jadi tidak perlu ada update lagi Namun jika aplikasi game kalian itu ada update Silahkan segera kalian update Jadi itu 4 cara untuk kita mengatasi main game suka panas sendiri Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa untuk kalian klik like, komen, dan subscribe Dan yang paling penting adalah share video ini ke teman-teman kalian Melalui media sosial kalian apapun itu Saya dapat berimanan anda Seperti biasa Goodbye Bye Bye